selamat jumpa kembali di channel emang satria dan selamat menonton assalamualaikum sahabat tani, menurut saya pemanfaatan semut hitam merupakan cara pengendalian biologi yang memiliki prospek untuk dikembangkan dengan biaya murah, aman bagi lingkungan, dan berkesinambungan semut hitam menurut saya cukup efektif mengendalikan PBK dan helopeltis, kutu putih untuk meningkatkan populasi semut hitam, dapat dilakukan dengan pembuatan sarang dari lipatan daun kelapa kering daun pisang kering, atau bambu tempat sarang semut yang disimpan di cabang kakau menyiapkan alat dan bahan 1. daun kelapa kering daun kakau kering tali rafia gunting sumber pakan semut berupa cairan gula merah cairan gula pasir cairan terasi kepala ikan segar sarang semut minimal sejumlah 3 buah yang dipasang menyebar dengan populasi minimal 60-70% pada tiap tanaman kakau apabila pada lokasi pemapanan belum ditemukan semut hitam dapat dilakukan introduksi semut hitam dari luar dengan cara memindahkan sarang semut hitam yang telah dihuni ke lokasi pemapanan yang baru pembuatan sarang baru dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali atau jika keadaan sarang semut telah kelihatan lapuk bisa kita saksikan buah kakau sahabat tani ini salah satu hasil pengendalian hama pbk helopeltis kutu putih dengan menggunakan pengendalian semut hitam pasaparudin menyampaikan bahwa pengendalian hama pbk helopeltis kutu putih sangat baik menggunakan semut hitam dan ini sangat membantu penekanan pengeluaran biaya produksi karena tidak melakukan lagi penyemprotan bahan kimia atau pesticida dan lebih tepatnya sekian dan terima kasih selamat mencoba sahabat tani